Dibantu mahasiswa dan mahasiswi KKN OLM Banjarbaru, Kelompok Tani Karya Baru Desa Hiung Kecamatan Tapin Tengah, selasa pagi tengah melakukan pengolahan abon yang berbahan dasar dari cabai rawit Hiung. Pengolahan abon cabai ini dilakukan dalam rangka persiapan mengikuti Kalsel Expo 2017 yang akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru pada 4 hingga 10 Agustus mendatang. Proses pengolahan abon cabai ini cukup mudah. Cabai rawit yang dipersiapkan untuk mengolah abon terlebih dahulu dijemur hingga kering. Setelah dijemur, cabai yang telah kering dimasukkan ke dalam sebuah mesin untuk dijadikan sebagai serbuk. Cabai yang telah menjadi serbuk dicampurkan dengan garam secukupnya. Setelah diaduk hingga rata, abon cabai rawit Hiung siap dikemas ke dalam sebuah botol. Proses tentang pembuatan apa ini Pak? Proses tentang pembuatan serbuk abon cabai ini yang rencananya dari hari ini pembuatan bersama dengan Mas Yusro Onlam dari Banjarbaru. Yang insya Allah ini akan kami kirim untuk mengikuti Kalsel Expo di Banjarbaru yang mulainya tanggal 4 sampai dengan tanggal 10. Kalau proses penggunanya Pak, gimana aja Pak? Mulai dari apa-apa aja? Kalau proses penggunanya itu mulai dari cabai yang basah, kemudian dibasuh, dan dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian di pabrik. Kira-kira berapa rasa yang dibawa ini Pak? Dan sementara ini yang kami buat untuk rasa ada tiga. Pertama rasa bawang, kemudian rasa udang, dan yang ketiga original. Dalam mengikuti Kalsel Expo 2017, kelompok tani karya baru Desa Hiyung akan membawa abon cabai rawit Hiyung sebanyak 150 botol dengan tiga varian rasa yakni rasa bawang, udang, dan original. Satu botol abon cabai dijual dengan harga yang cukup terjangkau yakni seharga 20 ribu rupiah. Firman Tapin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!